Semoga video ini dapat menginspirasi serta menambah wawasan untuk kita semua. Salam loading, salam PTHI, mantap. Kita lanjut loading. Terima kasih telah menonton. Sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lingkungan yang mahu kuasa. Amin. Nah, seperti biasa, di episode video kali ini tentunya tidak membahas masalah hunting, perburuan, atau penemuan benda-benda kuno, serta penelusuran-penelusuran situs-situs bersejarah. Tetapi di video kali ini tujuannya adalah untuk berbagi, menambah wawasan, ataupun pengetahuan untuk kita semua dalam hal pengembangan Metal Detector. Dengan harapan dapat menginspirasi rekan-rekan pemula yang memang ada niat untuk membuat alat seperti ini. Yuk kita simak. Nah, pada rangkaian detektor polus induksi ini terdapat sebuah modul dari indikator signal yang sengaja saya kombinasikan untuk membuat sebuah perbedaan yang bertujuan agar lebih memudahkan kita dalam menggunakan detektor rakitan jenis polus induksi seperti ini. Ya, tentu berbeda dari yang kebanyakan rakitan-rakitannya. Dan untuk bagian ini adalah penyesuaian dari mesin ke bodybox detektor agar lebih nyaman dan lebih stabil pada saat kita gunakan nanti. Dan di bagian ini adalah rancangan sementara yang sudah terpasang dengan utuh sebelum final 100% untuk rancangan body metal detektor rakitan sederhana ini. Jadi, semoga ini bisa ada bayangan untuk rekan-rekan semua ya. Dan ini adalah detektor yang jenisnya sama, hanya saja dari segi tampilannya yang cukup sederhana. Jadi, dari aksesoris tambahan untuk detektor ini, itu tidak dilengkapi. Dan yang terakhir, ini adalah versi yang terlengkap. Memiliki indikator signal dan juga indikator level baterai. Hanya saja yang berbeda dari versi sebelumnya, atau versi yang tadi adalah posisi dari aksesorisnya saja. Jadi, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam loading!